Hai 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 baik semuanya Allah kita disini gak sendiri gak ini punya siapa ini punya siapa ini punya ibu ini kan tetap panas ya Bu ini keren ibu sambil kita menunggu jalan berkerangkas bagus jalannya karya jaya bagaimana karya jaya aku aku rindu aku rindu aku rindu aku rindu aku rindu ketemu selin ketemu gingka ini gingka yang masih nganggur angkat tangan yang masih nganggur bajak amat nanti ke depan tangan kita ada berapa kaki kita ada berapa semua dua kalau dua enak di foto dan satu hari ini menunggu opadim bagaimana opadim nah kita pengen ada terima kasih bapak ibu karena hanya nomor dua tidak korupsi ya orang bantuan ya bangun ketiga dilipat dan dimang infrastruktur itu nanti kita akan membangun infrastruktur online dan infrastruktur offline untuk yang di utara kita akan membangun infrastruktur online yang di selatan seperti lebak paniklah dan serang itu kita akan membangun infrastruktur offline nah itu yang kita akan bangun adalah jalan, integrasi, jubatan dan lain sebagainya kebutuhan-kebutuhan masyarakat infrastruktur dan infrastruktur nah kalau di utara itu kita akan membangun infrastruktur online karena sudah mulai digitalisasi transformasi teknologi informasi luar biasa maka oleh sebab itu itu sangat penting kita perkuat tidak ada lagi black cloud tidak ada lagi di tempat-tepat tertentu CCTV terus juga videotron dan lain sebagainya kita harus sediakan taman-taman kita harus sediakan yang namanya internet gratis itu kita juga harus sediakan sehingga apa sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuh itulah pemerhatan yang kami maksudkan itu nah terus terkait dengan penghutan-penghutan dan lain nanti ke depan tidak akan ada lagi penghutan-penghutan orang mau bekerja penghutan, kenapa? karena penghutan pekerjaan nanti dibuka lebar oleh pemerintah provinsi Bantu itu 70% warga masyarakat Bantu itu bekerja tidak boleh lagi warga masyarakat Bantu itu hanya penonton di tempat industri di tempat peragangan, jasa, hotelan, pariwisata terus rumah makan, pekabar dan lain sebagainya itu harus orang Bantu 70% yang mengisi sehingga tidak ada lagi penonton sehingga tidak ada lagi pulih karena semua mendapatkan lapangan pekerjaan yang penting tidak korupsi kalau korupsi tidak akan bikin rakyat itu saja itu kuncinya di pemerintah itu tidak korupsi kenapa? karena korupsi tidak akan memikirkan ketemu Selim ketemu Gingka yang masih nganggur angkat tangan yang masih nganggur bajak amat nanti ke depan tangan kita ada berapa? kaki kita ada berapa? semua dua kalau dua enak di foto dan satu hari ini menunggu opadim bagaimana opadim nah kita pengen ada pertama kali Bison menginjakan kakinya di wilayah Lebak, Banten bersama dengan Bang Dimiyati selaku calon wakil gubernur Banten berada 2004-2009 bersama juga tadi dengan beberapa influencer ada Selin dan juga Marcel hadir di tengah masyarakat telah kami hitung Lebak kami mendengarkan langsung bagaimana masyarakat berkeluh pesah dan tentunya hari ini telah kami sampaikan ke Bang Andra dan Dimiyati tadi ada Bang Andra juga via video call berinteraksi langsung untuk Bison sendiri targetnya seperti apa di Kabupaten Lebak seperti yang kita ketahui ya mayoritas desa tertinggal itu ada di wilayah Lebak jadi kami bergerak untuk bagaimana sama-sama program Bang Andra dan Dimiyati untuk membangun poros desa untuk membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya petani dan nelayan nanti bisa tersambung langsung dengan masyarakat kami hari ini luar biasa ya berterima kasih kepada masyarakat Lebak ribuan hampir 5.000 warga Lebak yang hari ini hadir ingin melihat langsung Bang Andra dan Dimiyati dan tentunya menyampaikan langsung bagaimana kelukisan mereka terhadap ketertinggalan wilayah Lebak selama ini terima kasih Bapak Ibu karena hanya nomor 2 tidak korupsi ya orang bangte ya Bangun ketiga dilipat dan bangun baik semuanya wah kita disini nggak sendiri nggak ini punya siapa ini punya ibu ini kembaliin iya ini kan tetap panas ya bu ya keren ibu sambil kita menunggu calon berkerangkas bagus kita jalannya harga jaya bagaimana karya jaya ketemu Selin ketemu Gingka di Gingka yang masih nganggur angkat tangan tangan kita ada berapa kaki kita berapa semua dua kalau dua enak dipotong hari ini menunggu opadim bagaimana opadim nah kita pengen ada terima kasih bapak ibu karena hanya nomor dua tidak korupsi ya orang banteng nganggur ketiga dilipat dan di ini punya siapa ini punya ibu ini kembaliin ibu ini kan tetap panas ya ibu ini keren ibu sambil kita menunggu calon gubernur kita hai hai terima kasih selamat menikmati